Assalamualaikum Kembali lagi di channel Devi Kuniasi Hari ini saya mau share resep Bolu pisang kukus Ini tanpa mixer ya bun Nah ini tampilan bolunya Tuh ini empuk banget Dan juga Sangat lembut Ini takarannya udah pas ya bun Tuh tampilannya cantik Rasanya juga enak Bagian belakangnya cantik juga Untuk yang mau tau resepnya Ikutin terus videonya sampai akhir Yang pertama kita siapkan pisang Kemudian kita lumatkan Kita lumatkan pisangnya Sampai semua benar-benar cukup halus ya bun Dan untuk takaran-takaran lengkap Bunda bisa lihat di description box Bagian bawah ya Oh iya Kalau bunda mau Bulu pisangnya berserat Dan berwarna agak coklat Bunda bisa diamkan pisangnya Agak lama ya bun Nah ini udah cukup halus Kita diamkan dulu Kita siapkan wadah Masukkan telur Gula pasir Kemudian kita kocok Sampai gula pasirnya larut ya bun Enggak usah sampai putih berjejak Sampai gulanya larut aja Nah ini udah mulai larut Ini udah cukup ya bun Kita masukkan pisangnya Ini saya diamkan Gak terlalu lama ya bun Pisangnya Kita aduk sampai Semua tercampur rata Oh iya Karena tadi kita Melumatkan pisangnya Memang pakai garpu Jadi kita gak bisa halus banget ya bun Tapi ini udah rata kok Ini udah cukup rata Kemudian tambahkan tepung terigu Ini tepung terigunya Kita ayak ya bun Tambahkan juga garam Susu bubuk Dan juga soda kue Kita ayak juga Kita aduk semuanya Sampai tercampur rata Nah ini kita aduk lagi Menggunakan spatula Biar semuanya Tercampur rata dengan sempurna Nah ini udah cukup rata Tambahkan minyak sayur Kemudian kita aduk semuanya Sampai minyaknya tercampur rata Jangan sampai minyaknya Ngendap di bawah ya bun Pokoknya sampai semuanya Tercampur rata Biar nanti kuenya juga gak bantet Nah ini udah tercampur rata semuanya Kita siapkan loyang yang sudah diolesi mentega dan juga tepung Kemudian kita masukkan adonannya Kita hentak-hentakan terlebih dahulu sebelum kita kukus Kita siapkan kukusan Ini sebelumnya sudah saya panaskan ya bun Ini kita masukkan dulu Kita kukus kurang lebih sampai 25 menit ya bun Ini setelah kurang lebih 25 menit Kita tes dulu Kalau udah gak nempel Kita langsung angkat aja Nah ini siap kita balik Nah tuh cakep banget bagian belakangnya Nah tuh jadinya cantik ya bun Nah ini detailnya Ini saya pakai loyang ukuran 22 cm x 7 cm ya bun Jadi jika bunda ingin bolu kukusnya terlihat lebih ngembang Bunda bisa pakai yang ukuran 18 cm Ini kita potong Ini udah kelihatan lembut ya Dari cara dipotongnya juga Dan ini emang empuk banget Lembut juga Tuh empuk banget pokoknya Hmm ini enak banget pokoknya Ini wangi juga Tuh bagian belakang juga cantik ya bun Untuk bunda di rumah Selamat mencoba